Oke kembali lagi di review saja kali ini saya akan review Nintendo Switch V2 ya versi 2 karena banyak yang tanya tahun kemarin sebenarnya saya sih enggak mau nge-review juga karena reviewnya sudah banyak ya Oke saya review aja karena memang permintaan mungkin kalau dilihat ini sama V1 sama V2 itu kalau dilihat tidak ada bedanya ya Hai boknya cuma ini merah dalamnya aksesorisnya semuanya sama Hai yang membedakan seperti di di tempat lain juga yang bedakan cuma baterainya Oh iya cuma baterainya tapi ternyata tidak Hai ini sweet V2 Hai semuanya tampilannya sama ya lihat ya tampilannya sama-sama V1 ini sama cuma petanya nanti tulisannya di sini ada tulisan tambahan Hai aku kosong 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 satu nyatuh tandanya kalau ini versi 2 Hai dan yang memindahkan satu layarnya sudah beda layarnya mendekati truk color ya berarti ini ya Hai dan prosesornya juga ganti ya yang ngirit baterai itu katanya tapi memang bener saya pakai ngirit baterai Hai dan Hai joconya ini sama kalau dilihat ini sama tapi kalau dibongkar dalamnya beda ini Hai analognya Hai desainnya agak dikit beda kita lihat agak dikit beda dan ini seri baterainya juga beda ya di dalam gini serinya mungkin itu yang bikin nirit soalnya saya kurang itu ngerti soal Hai daleman gini Hai tapi yang jelas ini beda Hai Hai ini enggak kipasnya biasanya kan kalau kita pakai V1 dia panas banget Hai indah enggak terlalu Hai dan ini sekarang menurut saya saya pegang ini ini seimbang Hai beratnya seimbang kalau dulu saya aku ini berat di tengah walaupun sama lu ya memang susah dibedakan kalau enggak pegang dua V1 dan V2 Hai soalnya saya fokus di ini ya Hai ngomongin ini aja untuk gini mungkin ada yang bingung V1 atau V2 saya jawab gini aja kalau V1 saya sarankan Hai kalau nggak pergi-pergi misalnya nggak pergi-pergi ya Hai suka pakai apa ya doking gitu Hai itu pakai V1 aja nggak papa tapi kalau suka pergi-pergi hai 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 ya V2 sih sebenarnya Hai kenapa saya bilang V2 karena baterainya lebih lama Hai lumayan nih untuk main-main game itu lumayan lama Hai biasa yang nggak perlu bawa powerbank lagi Hai saya cuma bawa itu adaptornya aja Hai dan ini secara keseluruhan sih sama kalau seperti saya bilang ini seluruhnya sama Hai nih layarnya sudah beda persisornya beda dalamnya joyconnya itu beda cuma casingnya sama-sama Hai kalau ada yang bilang itu sama aja saya bilang enggak kecuali di doking kalau di doking semuanya sama Hai kalau suka main di doking ya V1 aja nggak papa Hai tapi kalau suka perpergian V2 Hai terus kemarin ada yang tanya juga gini Hai apa LED aja versi light atau yang versi itu hai 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 single player yang istilahnya handle dan karena nggak bisa dicompat nggak bisa main petua Hai tapi sebenarnya bukan itu Hai saya malah dapatkan ini kemarin dari liat-liat review yang di luar juga Hai itu sebenarnya Hai mana yang jelas ini Hai tuh Hai Oke Hai dah sekarang aku tahu mau ngomong apa Hai Sorry tadi soalnya mikir saja saya juga bingung ngomongnya gimana kalau belum pekan soalnya susah jelaskan saya juga Hai kalau belum megang saat V1 V2 kenapa let itu ada susah saya ngomongnya juga ini Hai jawabannya gini kalau saya sudah pegang V1 V2 let itu buat Hai ya sudah punya V1 atau V2 Hai kalau orang beli V Hai V2 langsung nggak papa Hai V1 juga enggak masalah Hai misalnya beli V1 terus beli let aletnya akan lebih lama kan sama kayak ini cuma ini enggak bisa lepas tapi kalau sudah punya ini Hai beli let Hai dipikir-pikir karena kenapa Hai ini kan bisa fitters boxing Hai ring fit juga bisa karena ini bisa dilepas kalau saya beli light berarti kan saya harus beli joy-con lagi Hai jadi light itu fungsinya cuma itu Hai pengganti ini sebetulnya Hai dia sudah punya intinya dia sudah punya V1 atau V2 light itu untuk pertimbangan karena lebih ringan kita main apa pakai light intinya gitu aja tapi kalau mau beli light langsung enggak papa tapi kalau misalnya kayak ada game arms judulnya arms itu kan Hai kan harus copot jcon Hai pakai sensornya itu Hai untuk kalau untuk layar masih bagus V2 yang harusnya jauh banget Hai untuk aksesornya semuanya sama yang beda kan cuma itu sebenarnya ini Hai beda Hai dalinya beda semua cuma casingnya sama cuma nintendo cuma bilang niting apa isinya baterai cuma baterai lebih lama cuma di mana bilang gitu mungkin biar yang Hai pemilih V1 enggak enggak rugi banget ya Hai tapi ternyata dalam jadon sama layarnya peta yang Hai yang buat Hai orang pengen V2 ya karena layarnya lebih ke true color ya Hai saya matikan dulu flashnya Hai Oke hai 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 kali lebih Hai lebih Ano mendekati true color Hai lebih warm sebenernya lebih warm sih enak banget kayak like gitu kalau misalnya saya main ini ini kan enggak perlu dicopot Hai ya kan jayakannya kan enggak perlu dicopot nah saya beli light semennya ini di luar kalau misalnya saya mau pergi kemana tidak pergi Waduh saya lagi main saling menjelda ini ya saya beli light ya saya bawa ini light aja enggak perlu bawa yang Hai intinya gitu Hai mungkin ada yang mau beda yang enggak papa sih kalau saya ini pemikiran saya aja lo ya Hai jadinya itu tadi kalau belum punya Hai ya kalau bisa pilih dua kalau beli light ya enggak apa-apa sih tapi kalau flat itu menurut saya kalau sudah punya V1 atau V2 beli light Kenapa bisa misalnya gini kalau sudah Hai misalnya kita pergi jauh Hai mau main yang enggak pakai jayton ya bisa pakai lightnya akan lebih lebih kecil net Hai dan dua hari juga lama misalnya punya V1 terus beli light enggak papa Hai tapi itu tadi pemborosan banget itu kalau uangnya enggak lebih Hai udah paling gitu aja reviewnya aku saya nggak bisa ngomong panjang-panjang juga Hai karena itu pilihan ya Hai nah thank you yang sudah nonton sampai ketemu Hai di review selanjutnya thank you